Oke Sobat Otomania, kali ini saya akan membahas antara Yamaha Aerox terbaru dengan yang lama Ada beberapa hal yang rahasia, itu rahasia yang tidak semua orang tahu Jadi pemilik Aerox pun mungkin banyak yang tidak tahu Saya tidak akan membahas masalah mesin ataupun lainnya secara detail Nanti saya akan tulis di deskripsi saja, silakan dibaca nanti ya Tapi saya ingin khusus ke fitur-fitur yang unik Nah ini salah satunya, kita mulai dari sok belakang Yang terbaru ini ada tutupnya Jadi bautnya disana ini katanya biar aman dari pencurian Mungkin pencurian shopbacker ya Mungkin jarang tapi ada juga Selain itu estetika juga Jadi tidak kelihatan bautnya ya Lebih kelihatan rapi dan rapat Jika dibandingkan dengan yang lama Terus disini di bagasi ada sekat-sekatnya shop Sekat di kiri kanan ini bisa disisipkan kayak apa ya Penghalang lah Mungkin bisa dibuatkan sendiri Mungkin dari plat ataupun plastik atau apa Jadi tidak akan bercampur ya barang-barang yang Misalkan kita taruh helm disini Mungkin kita taruh barang yang lain yang mungkin Biar tidak tergores atau apa Kita bisa taruh di bagian belakang itu Mungkin banyak yang tidak tahu kan Sekarang tahu udah shop Terus di aerok yang terbaru Nah kita lihat disini Di bagian Power socket Nah Yang terbaru disini Power socketnya disana ya Ini tip di dalam Yang terbaru ini ada part seperti ini Nah ini part Kayak bisa dibuka tutup Fungsinya apa sobat tahu Ini fungsinya biar kalau kita charge hp Kabelnya itu bisa keluar dari sana Jadi kita tutup pun bisa Jadi hp tidak harus ada di dekat sana Ataupun kita kabelnya ini ya Tidak harus terjepit Kalau lama-lama terjepit kabelnya kan bisa rusak atau putus ya Tapi disana kita sudah disediakan celah Di aerok terbaru ya Sampai disini Ada kan Fitur rahasia Mungkin saja sobat Ada yang belum tahu Yuk kita cek yang aerok lama Sebenarnya tidak lama ya Tapi ini modelnya Lebih dulu lah Kita lihat Nah ini Ini dia Yang lama disini Tidak ada penutupnya sobat Jadi kelihatan itu Bautnya Mungkin kurang aman juga Mungkin benar Kalau pencurian shockbacker Itu gampang sekali ya Pakai kuncinya Karena tidak ada penutup Dan juga Estetikanya kurang Yang enak dilihat Tidak ada penutup Seperti itu Untuk bagasinya juga Sudah punya Sebenarnya Tapi mungkin saja Banyak yang belum tahu ya Apalagi sobat yang Sudah punya aerok Tapi belum tahu Waduh Mungkin saya lesnya Lupa ngasih tahu Apakah ada Yang belum tahu Sekat itu Silahkan tulis di kolom komentar Nah di aerok lama Lihat ini Jadi Disana power socket Untuk charge hp Tidak ada celah Untuk kabel keluar ya Jadi Kalaupun ditutup Kabel akan terjepit Mungkin lama-lama Ya rusak sih Meskipun memang fungsinya Disini hanya untuk Emergensi charging ya Bukan untuk Benar-benar Mengecas hp Dari 0 Sampai penuh Sebenarnya Tapi Yang lama Memang tidak ada celahnya Kalau yang terbaru Kan tadi ada celahnya Jadi Sobat bisa tutup Kabelnya tetap aman Keluar Dan apinya bisa langsung Ada mungkin di saku Atau di Tas ya Jadi lebih Soal Kenyamanan lah Ya semoga informasi ini Berguna Berapa fitur rahasia All new aerok terbaru Yang Dengan kelebihannya Dari aerok lama Mungkin buat Pemilik Atau calon Pembeli All new aerok Semoga ini berguna Terima kasih atas waktunya Jangan lupa Yang belum klik Subscribe dan lonceng Tolong dukungannya Salam Satu asfal Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya